ya kita tunggulah dalam waktu seminggu lagi kalau memang gak ada pertumbuhan disini nih magic dartnya tetap aja begini gitu kan dan pertumbuhannya udah maksimal seperti ini ya sudah gue masukin air dan gue masukin mereka semua disini biar hidup tantram seneng ini penampakan akuarium yang gue set buat burayak gue nih udah 2 minggu dan kayaknya gue gak sabar sih pengen gue isi sama air ya akuarium gue ini tadinya di lantai tapi gue udah pindahin ke atas lemari ini supaya lebih enak dilihatnya ini penampakan depannya kelembapannya terjaga banget 2 minggu gak kering dia tetap terjaga kelembapan humidity nya bagus banget nah ini kalau dari atas tapi memang kayaknya masih belum kerap gitu belum apa sih kerapet tapi gak apa-apa semua ini kan namanya aquascape itu kan gak ada yang instant semuanya kan berdasarkan waktu nah cuma sayang banget disini nih jadi si mini dartnya ini gak nunggu guys sama sekali gak nunggu nih parah bikin gue sedih pada tiap hari gue berharap-harap dia nunggu tuh tapi gak apa-apa deh gue ngecoba menghibur diri gue dan mau gue taburin ini aja ya hasil Bali biar kelihatannya bagus gitu kan gue udah siapin gue mau isi air nih nanti setelah isi air penampakannya seperti apa kita lihat ya setelah kurang lebih 1 jam 10 menit akhirnya penuh juga nih aquarium gue dan ya inilah penampakan dari aquascape project kedua gue nih keren ya sederhana banget gue bikin nih memang disini kalau dilihat gue bikin kesannya kayak wah di alam liar begitu kan jadi biar mereka ngerasa nyaman berada di dalam habitat mereka nah ada tragedi tadi ini batu yang tengah nih dari awal gue setting dia tegak lurus ke atas biar kayak batunya obelix gitu kan tapi tau-tau dia lubut tadi waktu pas lagi air masuk gue sedih banget sih tapi ya gapapalah jadi pelajaran buat gue bahwa lain kali pasirnya harus lebih banyak dan kemudian kalau gue tau memang pijakannya memang gak rata gitu kan harusnya gue ganjel dia dengan batu supaya bisa lebih strong nah bagian atas ini tadi sebagian udah gue bersihin yang kan udah gue nyalain tinggal gue tunggu sekitar 6 sampai 10 jam kondisinya oke udah bersih maka ikan-ikan gue bisa masukin kesini nah terimakasih buat seluruh teman-teman yang udah menonton video gue ini dari awal ketika aquarium ini masih kosong sampai dengan jadinya sekarang ini ya guys ini anak-anak cupang gue nih tadinya ada ya kalau gak salah sekitar 18 ekor sekarang jadi cuma tinggal 7 ekor doang tapi memang gue belum menekuni di dunia cupang sih ada satu yang kecil banget nih ya wajar-wajar aja kalau kata senior gue ini hasil dari pelakat dan hot moon betinanya pelakat yang jantanya hot moon nah sekarang mereka mau gue lepas nih disini nih disini aja deh lebih gampang mereka mulai eksplorasi nih yang kecil ya eksplorasi seneng banget gue bahagia banget gue ngeliatnya nih bener-bener bahagia nah buat si filter ini karena ada masih yang kecil jadi gue kasih cover dari filter ya filter kapas filter itu ya supaya yang kecil itu gak kesedot nih nah ini gue udah lepas ke dalam aquarium misteri semua gue nih tuh buntutnya ya keren banget kan jadi gak heran kalau dibilang dia ini ikan sapu-sapu helikopter nih mudah-mudahan awet nih hidupnya ini Borneo Sucker yang satu lagi gak tau tuh dimana oh ini nih satu lagi nih tuh lompat disini nih gue demen banget kalau Borneo Sucker karena mereka kalem ya ikannya nah ini setelah berjalan gitu ya ternyata gak nyampe sebulan aku escape gue nih nasibnya waktu gue setting awal tuh ketika air masuk itu tanggal 30 November 2018 dan shoot ini nih pada tanggal 21 Desember 2018 artinya gak nyampe sebulan nasibnya dia nah kejadian ini tuh karena memang gak pake CO2 ini gue ada konfirmasi juga dengan gue tanya-tanya ke orang-orang yang mengerti aku escape nah lalu juga gue cross check juga dengan literatur yang ada di internet bahwa memang kalau untuk kita mau menggunakan carpet sheet ya itu memang harus menggunakan CO2 kalau enggak mereka gak kuat tumbuh gitu ya nah gue memang kan lo budget tank nih jadi bener-bener terbatas banget dengan apa yang ada memang gue gak menggunakan CO2 but next buat temen-temen dulu kalau misalnya mau bikin carpet sheet seperti ini gitu ya udah harus deh gak bisa enggak kalau enggak cuma buang-buang waktu doang gitu kan jadi CO2 itu kudu dan wajib mudah-mudahan lah video gue ini bisa membawa suatu manfaat buat temen-temen yang pengen bikin aku escape ya dan kesalahan yang sama jangan sampai terulang lagi tetap semangat bye